PENGESAHAN REVISI UNDANG-UNDANG KPK DAN RENCANA PENGESAHAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG KONTROVERSIAL LAINNYA BERBUNTUT PANJANG. Meski akhirnya pengesahan RUU KUHP dan yang lainnya ditunda, gelombang unjuk rasa tetap terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Di Jakarta, unjuk rasa terjadi pada tanggal 23, 24, dan 25 September di sekitar gedung DPR. Peserta unjuk rasa mulai dari mahasiswa, masyarakat umum, hingga pelajar sekolah menengah kejuruan. Sayangnya unjuk rasa di tanggal 24 dan 25 September berujung kerusuhan. Sejumlah fasilitas umum dibakar, puluhan orang terluka, dan ratusan lainnya diperiksa polisi. Di daerah bahkan jatuh korban jiwa. Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyatakan ada pihak-pihak tertentu yang menciptakan kerusuhan mengingat pola yang mirip dengan kerusuhan paskapil pres lalu. Kapolri pun menyebut para perusuh bukanlah mahasiswa ataupun pelajar. Kita melihat ada upaya-upaya provokatif-provokatif seperti itu untuk memanaskan situasi. Untuk itulah kita minta kepada masyarakat, jangan mudah untuk menerima, masukkan berita-berita yang belum tentu benar. Berita-berita hoax. Karena memang ada upaya untuk menciptakan adu domba, menciptakan adanya seolah-olah ada korban, seolah-olah ada kekerasan yang sangat eksesif, dan lain-lain, dalam rangka memancing emosi masa lainnya. Geram dengan sejumlah rancangan undang-undang kontroversial, sejumlah tokoh menemui langsung Presiden Jokowi Dodo di Istana Negara pada Kamis 26 September. Mereka memberi masukan terkait undang-undang KPK yang sudah direvisi. Pertemuan itu memberikan hasil, Presiden Jokowi berjanji akan mempertimbangkan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau PERPU untuk membatalkan undang-undang KPK. Padahal sebelumnya Presiden Jokowi menolak menerbitkan PERPU. Berkaitan dengan undang-undang KPK yang sudah disesahkan oleh DPR, banyak sekali masukan-masukan juga yang diberikan kepada kita, utamanya memang masukan itu berupa penerbitan PERPU. Tentu saja ini akan kita segera menghitung, kita kalkulasi, dan nanti setelah kita putuskan akan juga kami sampaikan kepada para senior dan guru-guru saya yang hadir pada sore hari ini. Aksi protes dan penyampaian aspirasi untuk mengawal jalanan demokrasi dan pemberantasan korupsi memang diperlukan. Namun alingkah indahnya, jika aksi tersebut tidak perlu disertai tindakan anarkis peserta demo dan tindakan refresif aparat keamanan yang merugikan masyarakat umum. Terima kasih telah menonton!